Piala Thomas dan Uber menyimpan sejumlah fakta menarik. Kami pun telah merangkumnya untuk Anda. Piala Thomas dan Uber Cup tahun ini diselenggarakan di Bangkok, Thailand. Dan pada 1976 atau 42 tahun lalu, Thailand pernah menjadi tuan rumah Piala Thomas. Dan pas saat itu Indonesia berhasil menjadi juara. Berdasarkan rekor raihan Piala Thomas, Indonesia berhasil menjadi negara terbanyak yang mengumpulkan Piala Thomas sebanyak 13 trofi. Bahkan Indonesia pernah meraih 5 kali juara beruntun pada tahun 1994 hingga 2002, terakhir kali Indonesia meraih Piala Thomas. Sedangkan untuk Piala Uber, negeri teraih bambu mendominasi dengan raihan 14 Piala Uber. Di samping itu mereka juga pernah mengawinkan gelar Piala Thomas dan Uber sebanyak 7 kali. Pada 1986, 1988, 1990, 2004, 2006, 2008, dan 2012. Untuk memenang Piala Thomas dan Uber, masing-masing baru 5 negara yang memenangkannya. Piala Thomas ada Indonesia dengan 13 Piala. Tiongkok 9 Piala, Malaysia 5 Piala, Jepang 1 Piala, dan Denmark 1 Piala. Denmark menjadi negara Eropa pertama yang memenangkan Piala Thomas pada 2016 dengan mengalahkan Indonesia pada partai final. Sedangkan pada Piala Uber terdiri dari Tiongkok sebanyak 14 Piala. Jepang dengan 5 Piala, Amerika Serikat 3 Piala, Indonesia 3 Piala, dan Korea Selatan 1 Piala. Berbeda dengan tim Thomas Indonesia yang mendominasi, tim Uber Indonesia baru 3 kali juara, yaitu pada 1975, 1994, dan 1996 atau 22 tahun lalu. Pajal Suparyanto, Bangkok, Thailand. Terima kasih telah menonton!